Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada bantuan 300 ribu rupiah bagi KPM kategori ini Dan ada bantuan tambahan yang akan diberikan di bulan September khusus para KPM PKH dan BPNT Menurut informasi yang ada Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Nah jadi informasi ini berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh dari harian suara.com Nah bagi kategori anak yatim dan juga bagi KPM PKH dan BPNT ada dua poin penting Yang pertama ini bagi anak yatim Pemerintah berencana akan memberikan bantuan sosial atau bansos khusus untuk anak yatim Saat ini pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemberian bansos anak yatim tersebut Nah menurut Ibu Risma selama ini anak yatim itu belum tersentuh oleh bansos Karena anak yatim tidak masuk di dalam data keluarga penerima program keluarga harapan atau PKH Nah saat ini diketahui Kementerian Sosial bersama Kementerian Keuangan Tengah menghitung besaran dana untuk bansos khusus bagi anak yatim Lagi kita hitung kemarin Makanya kita ngebut mudah-mudahan September itu bisa direalisasi Kata Ibu Risma Oh kita sudah ada datanya Baik dari daerah maupun dari masukan masyarakat Kita sudah ada datanya Datanya sudah siap Kata Ibu Risma Nah kemudian poin yang kedua Ini dikabarkan akan ada dana tambahan khusus KPM PKH dan BPNT Ibu Risma mengatakan Pemerintah juga berencana untuk menambah nilai bansos untuk para KPM PKH Namun Ibu Risma tidak merinci berapa nilai penambahan bansos untuk para KPM PKH tersebut Insya Allah begitu ya Semester ini Kan ini tinggal semester 2 Tinggal beberapa bulan lagi Udah Agustus ini Pasti mungkin penambahannya ya September Kata Ibu Risma Jadi seperti itu kita doakan saja Semoga rencana kemensos ini dapat segera direalisasikan pada bulan September 2022 mendatang Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua